1, 2, 3 Halo, kembali lagi di Nonton Bareng Jika umumnya film horor menyeguhkan cerita seram yang bikin kamu jadi jantungan Ternyata ada lho beberapa film horor yang justru bikin ketawa ngakak Yap, kamu coba aja nonton film bergenre horor komedi Walaupun tidak banyak, nyatanya ada film horor yang mengabungkan unsur kengerian dengan humor secara pas Nah, berikut ini beberapa rekomendasi film horor komedi terbaik yang bisa menemani harimu Yang pertama ada Black Ship Film Black Ship dirilis tahun 2006 bisa dikatakan cukup ngeri sekaligus kocak Dimana diceritakan tentang sekawanan domba yang mendadak berubah jadi buas Dan meneror warga di wilayah pertanakan Selandia baru Yang bikin film ini jadi lucu yaitu dipilihnya domba sebagai hewan pemangsa yang sadis Bukan ular atau hiu, tetapi domba Padahal jika dilihat secara fisik, domba ini hewan yang cukup lucu Namun setelah menonton Black Ship, pandanganmu tentang hewan ternak ini mungkin akan berubah Nah, dijamin setelah kamu menonton ini, kamu bakalan tegang dan ketawa di waktu bersamaan Yang selanjutnya ada Midnight University Film-film Tyler memang identik dengan komedi Apapun genrenya, yaitu romance atau horror, selalu aja disisipkan dengan adegan-adegan lucu Salah satunya yaitu film berjudul Midnight University Film ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang gagal dalam ujian Kemudian mereka mengikuti kelas malam untuk mendapatkan pelajaran ekstra Namun yang mengerikan ternyata tidak semua siswa di kelas itu manusia Ada banyak roh halus yang ikut belajar bersama mereka Yang selanjutnya ada Happy Dead Day Film arahan sutradara Christopher B. Landon ini juga menjadi salah satu film bergenre horror komedi yang menarik untuk ditonton Berkisah tentang seorang gadis metropolitan bernama Jessica yang mengalami hal aneh Dimana ia selalu terbangun pada hari yang sama setelah ia dibunuh oleh seseorang yang entah siapa Menonton film Happy Dead Day ini dijamin tidak bakal ngebosenin Sebaliknya, kamu akan makin penasaran dan pasti bakalan ikut mendebak-nebak perihal misteri yang dialami oleh Jessica Yang selanjutnya ada Anna and the Apocalypse Film Anna and the Apocalypse bercerita tentang kisah gadis remaja bernama Anna Yang harus berjuang bersama teman-temannya untuk melawan sekumpulan zombie yang menyerang kota tempat tinggal mereka Film yang bergenre horror, musikal, dan diberi sentuhan komedi ini dibintangi oleh aktor Malcolm Cumming Yang berperan sebagai John yaitu salah satu sahabat Anna yang sama-sama berjuang melawan para zombie Yang selanjutnya ada Zombieland Seperti judulnya, film garapan Ruben Fleischer ini menceritakan tentang kondisi dunia yang mendadak jadi mengerikan Akibat adanya wabah zombie yang ditularkan dari segerombolan sapi gila Sapi-sapi tersebut bertingkah liar dan menggigit manusia sehingga menyebabkan banyak orang berubah menjadi zombie Hanya ada sedikit orang yang selamat Salah satunya adalah Columbus Seorang mahasiswa lugu yang berjuang untuk menemukan keluarganya Namun, ia bertemu dengan beberapa orang lainnya dan mereka pun bergabung untuk menyelamatkan diri dari kejaran zombie Yang selanjutnya ada Sound of the Dead Dirilis di tahun 2004, film garapan Edgar Wright ini menceritakan tentang serangan zombie yang terjadi di sebuah kota Suasana mencekam dengan dibalut darah dan teror tidak henti membuat film ini serasa begitu menegangkan Walaupun demikian, film ini juga memiliki unsur komedi Dimana karakter pemain utamanya dibuat polos dan konyol Sehingga ketika ia menghadapi zombie-zombie yang mengerikan Ia tidak cuma takut, tetapi juga kerap menunjukkan tingkah lucu yang pastinya bakal bikin kamu ketawa Nah itulah beberapa rekomendasi film horror komedi terbaik yang bisa kamu tonton Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi Terima kasih dan sampai jumpa